Program Makan Siang Gratis Kus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum KPU yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar, sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih. Pihaknya berjanji tetap melalui kajian, kagar bermanfaat bagi masyarakat. Jawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengomentari banyaknya kritikan terkait program Makan Siang Gratis. Makan Siang Gratis merupakan program Gibran dan Prabowo Subianto saat kampenye pada Pilpres tahun 2024. Keheranan Gibran tersebut karena KPU belum mengumumkan hasil Pilpres tahun 2024. Saya belum dilantik udah pada ribut, ungkap Gibran saat ditemui di Taman Balakambang. Sabtu 17 Februari 2024, iya pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum KPU yang saat ini masih berjalan. Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar, pokoknya fokusnya perhitungan real tone, tuturnya. Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian, kagar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang seperti itu, program pasti dijalankan dikaji dengan baik dan bisa bermanfaat dengan masyarakat luas. Jelasnya, head. Salah satu faktor penentu paslon 2 Prabowo Gibran yakni, silen majoriti, iya pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyalurkan head suaranya. Kaya itu biar para pengamat yang statement. Yang jelas kami senang sekali partisipasi pemilih pemula dan silen majoriti. Ungkatnya, rencana Prabowo Subianto memangkas subsidi BBM untuk program unggulan seperti makansi yang gratis dimilai dapat mendongkrak angka inflasi REJ. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance INDE Vestersei Astuti memprediksi, kalau pemangkasan subsidi BBM dilakukan, itu akan berpotensi memunculkan inflasi yang tidak terkendali, berkurangnya subsidi BBM berarti harga BBM akan naik akibat naiknya harga BBM. Harga bahan pokok juga bisa ikut terkerak naik.